Rocky Gerung adalah komprador asing, antek, ya, dan agen roksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Sudah? Krol? Oke, kita baru saja menyampaikan laporan kita terkait Rocky Gerung dan video yang beredar. Dan Alhamdulillah dilayari dengan baik, tentu tanda kepolisian adalah milik rakyat, sehingga kita yang berbicara dari rakyat itu terlakukan sama, tidak ada keistimewaan kepada kami. Yang kedua, laporan ini nanti akan kita perkuat dengan bukti-bukti lain yang tentu kita memiliki itu dan kita akan mengumpulkan itu. Bukti-bukti video yang rekaman rata-rataan, yang pertama ini Rocky Gerung sering menyampaikan berita bohong, penyebaran kebencian, asut, adidomba, dan antar provokasi-provokasi yang ingin membenturkan dengan menggunakan sentimen-sentimen suku dan agama. Secara politik, sebetulnya kami paham, Rocky Gerung sedang memainkan perannya sesuai order dari proksi internasional. Kami menyebutnya Rocky Gerung adalah komprador asing. Asing sangat tidak ingin Indonesia yang sekarang kuat di bawah kebunan Presiden Jokowi, Indonesia yang sedang bergaret ke alat pemajuan, menyongsong 2045, ya itu akan dihitung menjadi negara besar. Asing tidak mau. Sehingga Rocky Gerung diidentifikasi sejak awal dan kelompoknya, gerombolannya menjadi bagian dari komprador asing atau bagian dari proksi internasional. Khusus terkait video yang beredar, Rocky Gerung menyampaikan bahwa setelah tidak menjadi Presiden, Jokowi akan menjadi masyarakat sebiasa, dan dia bukan siapa-siapa. Itu pendapat Rocky Gerung. Ya beda lah ya. Pak Jokowi ini Presiden menjelang satu tahun setengah berakhir, kepuasan publik itu berada di angka 82%. Ini kepuasan publik tertinggi di satu negara yang tidak pernah terjadi di negara lain. Yang tidak pernah dialami oleh Presiden-Presiden lain, termasuk SBY. Sepuluh tahun memimpin, kepuasan publik hanya berada di angka 45% menjelang masa akhir kepemimpinan. Jadi kalau Rocky Gerung menyatakan Jokowi sebagai orang-orang biasa-biasa saja, atau bukan siapa-siapa, ya tentu jika dibandingkan Rocky Gerung, Rocky Gerung ya bukan siapa-siapa. Kemudian yang kedua, Jokowi dinyatakan tidak berjuang untuk rakyat, tapi untuk dirinya. Itu tuduhan Rocky Gerung. Sebagai pendapat, sah, tapi tentunya Rocky Gerung juga tidak objektif. Ini yang saya dan teman-teman sui visi. Dia selalu mengaku sebagai bagian yang mewakili intelektual, akademisi, bahkan profesor. Satu hal saja yang harus kita tanya pada Rocky Gerung, apa hakikat seorang intelektual? Apa hakikat seorang akademisi? Apa hakikat seorang profesor? Seorang intelektual akademisi, profesor, dia akan bicara tentang kebenaran. Dia akan selalu berbicara berbasis data. Nah, Rocky Gerung selalu... Rocky Gerung atau Rocky Gerung? Rocky Gerung ya. Saya sering menemutnya Rocky Gerung, karena dia sering menggarung nalar akal sehatnya dengan nalar kebohongannya. Garung masih naris bro? Jadi, Rocky Gerung jelas-jelas telah keluar dari hakikat seorang intelektual akademisi yang perlu bisa tentang kebohongan. Dia tidak pernah mau mengakui ada sedikit saja kebaikan yang dapat oleh pemerintah termasuk Pajokongan. Di situ sudah bohong. Kemudian, selalu menganggap salah hati lakukan presiden dan pemerintah. Di situ dia sudah bohong. Tidak mungkin. Satu pemerintahan di era manapun tidak ada kebaikan, sedikit pun yang dilakukan. Termasuk presiden-presiden sebelumnya. Kemudian, Rocky Gerung mengatakan Jokowi menjual IKN kepada Cina. Bayangkan ya, seorang presiden kepala negara sejak dia dilantik sampai akhir jabatan. Dia punya hak untuk mendatangi, bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, bahkan bertunjuk ke negara-negara yang memiliki hubungan militerang. Jadi, apa yang salah dengan Jokowi ketika beliau datang ke Cina? Atau negara manapun yang mungkin di satu tahun setengah ini beliau akan juga melakukan roadshow. Bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memperkuat hubungan-hubungan dilaturang. Jokowi disebut sebagai bajingan tolong dan bajingan pengecut. Ini adalah cara Rocky Gerung untuk merendahkan maktabat kepala negara. Ini adalah penghinaan. Jadi, kalau dia berani mengatakan Jokowi bajingan tolong, bajingan pengecut, saya lebih cocok mengatakan ya Rocky Gerung sebagai bajingan sampah. Yang sebetulnya nggak ada apa-apanya. Apakah dia tidak melihat bagaimana Jokowi, roadshow ke daerah-daerah ribuan puluhan ribu orang rakyat menyambutnya di jalan-jalan. Pernah nggak kita lihat Rocky Gerung datang safari menjadi pembicara di kampung dimanapun kemudian disambut oleh ribuan orang. Apalagi bisa puluhan ribu orang. Nggak ada. Cuma oleh segelintir orang pada pendukungnya. Yang lebih senang Rocky Gerung diberikan keputangan dalam forum-forum. Nggak ada. Jadi, nggak bisa Rocky Gerung membandingkan dirinya dengan Jokowi. Kemudian dia mencoba merendahkan Jokowi. Nah, kalau dia memprovokasi beberapa pihak untuk melakukan aksi sebagaimana Jokowi 98 saat membulikan suatu, kami ini bagian dari 98, ingin memberi kesaksian bahwa dia berada di barisan demokrasinya, tapi dia tidak pernah berdarah-darah, dia tidak pernah berkeringat-keringat untuk menunjukkan sikap frontal, kontrol aktif terhadap kekuasaan order baru. Mereka ini sebagai lobbyist sebetulnya saat itu. Berada di proder, tapi lobbyist juga terhadap kekuasaan. Jadi, Rocky Gerung tidak memiliki keringat dan berdarah-darah dalam gerakan 98. Jadi, seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah, sekarang kita tantang deh, Rocky Gerung. Kami pendukung Jokowi yang memenangkan. Jokowi sebagai presiden, didukung oleh mayoritas. Terus, Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People Power Amin Rais hanya diikuti segelintir orang. Kita tantang, tanggal 10, kalau dia katakan People Power, kita tantang. Berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung? Dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami? Sebagai kekuatan yang selama ini menjaga marah presiden, dan juga tentu menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di 19-19. Terakhir, kami tidak ingin ada segelintir orang, satu manusia di Republik ini yang dengan mudah bisa merendahkan martabat kepala negara. Saya katakan, kita sedang menghadapi pilpres ini. Jika satu saat yang terpilih Anies Baswedan, kami ini pendukung Jokowi. Tidak boleh ada satu manusia pun, bahkan di antara pendukung Jokowi, yang berani mengatakan Anies Baswedan adalah Bajingan Tolong, Bajingan Pengecut. Jika ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan. Ganjar sebagai presiden dengan kalimat, ganjar sebagai Bajingan Tolong dan Bajingan Pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar membela marwah presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek, dan agen roksi internasional, yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you.